Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja Kali ini saya akan menambal pintu pagar pada rumah saya di bagian bawahnya Dari bawahnya ini nanti saya akan sambung ke bagian atasnya Di sini alat yang saya pakai Ini seng Berbahan seng Dan yang saya juga perlukan ini Ini cat yang warna hitam gloss Yang cukup dengan yang ukuran 500 gram Dan thinner A Untuk mencampur catnya Serta kuas Untuk rincian harganya bisa dilihat seperti ini Di sini di tempat saya harganya segini Dan saya juga Memerlukan Matabor Untuk memasang paku rinpernya nanti Di sini matabor yang saya beli ini merek naci Yang ukuran 4,5 Pertama-tama saya akan ukur dulu Berapa panjangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah didapatkan ukuran panjang dan lebarnya Di sini tinggal menarik garis pada sengnya itu untuk dipotong Terima kasih telah menonton! 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 dengan proses pemotongan disini saya menggunakan gunting kodok untuk memotong sengnya dan bagian pinggirnya itu saya lipat sekitar 1,5 cm disini gunanya untuk memperkuat pada sengnya biar tidak mudah robek pas dipasang dan dibor pada waktu ditempel ke pagar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua di lipat musik musik kemudian saya coba untuk memasang dulu sebelum di cat untuk memastikan panjang dan lebarnya itu mepas sebelum proses pengecatan ada baiknya dilapisi dulu lantainya dengan kertas ataupun plastik agar catnya itu tidak menimpel pada lantai dan permukaan yang akan dicat itu usahakan bersih dari debu-debu kemudian tinggal proses selanjutnya yaitu pengecatan usahakan pengecatan untuk pertama kalinya itu lapis tipis dulu nanti yang kedua baru bisa lebih debal untuk menjaga biar catnya itu tidak mudah menglepas selamat menikmati kreset ini saya akan pakai nanti untuk membuat hiasan pada cat hitamnya nanti menggunakan cat yang berwarna tembaga selamat menikmati untuk hiasannya nanti plastik kresetnya saya akan lengketkan dulu di cat kemudian saya akan menempelkan pada cat hitam di sini cuma kita perlu menempelkan sesuai dengan motif yang kita inginkan selamat menikmati 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 Dari modik-modiknya Setelah catnya kering Waktunya untuk pemasangan Di sini saya sengaja Di bagian belakangnya tidak dicat dulu Karena saya akan mengubur Di sana dan memasang Paku libat dari dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan hasil akhirnya seperti ini Demikian sedikit tutorial Cara menambal Induk pagar besi Dengan motif Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan Like, share, and comment Salam dari Bali Jangan lupa like, share, and share Jangan lupa like, share, and subscribe Jangan lupa like, share, and subscribe Terima kasih.